Halo kawan, jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari channel Serba Belanda. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mengajak kawan menghadiri atau ikut menyimak acara budaya seni budaya Indonesia yang berlangsung di kota Nordwijk, yaitu di Provinsi South Holland, Belanda. Acara budaya Indonesia yang diberi judul dengan Wonderful Bali Indonesia itu dimeriahkan oleh berbagai artis dan musisi. Tentu saja Eddie The Dancer, lalu Yanti Lesmono, Diana Mono Arfa, Sanggar Tari Pelangi, dan juga Sanggar Tari Mentari, dan lain sebagainya. Dijamin seru! Selamat menikmati! Minggu siang di Nordwijk. Aduh guys, Eka Tanjung nih, dangdutan kita. Road! Iya kan? Tarik bang! Tarik bang! Tarik bang! Heramah melihat, heramah yang berlain, oh hai sedar sekali Heramah yang berlain, oh hai sedar sekali Suli yang segini bambu, kerana ku beli-beli Dan ku suara gendam, rasa ini berdedah Dan ku suara gendam, rasa ini berdedah Hey Rajana, hey Rajana Ini lagunya, lagu India Aja, 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 ya Hei merduhnya, hei merduhnya, merduh suara Oh ya ya, seruasi dengan indah kayanya Karena asiknya aku, ingat aku sadari Minggu bergoyang-goyang, rasa ini berdedah Minggu bergoyang-goyang, rasa ini berdedah Minggu bergoyang-goyang, rasa ini bergoyang-goyang Seru, 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 seru Seru, awas basah, awas basah Ada yang rokok Seru, 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 seru Kuranya Ahlul Zez 806 Tuh, dapat door price guys Malunya, lagu India, lagu India ோ Pastimiz, langsung Jepang,ro Sejau Sama Met warn Ramu India Walaupun tanggal 24 April itu bertepatan dengan bulan Ramadan Tentu saja acara Indonesia tidak lepas dari kulineri Tidak lepas dari aneka makanan Indonesia Yang saya sendiri kuasa Tapi tentu saja bukan menjadi halangan untuk tetap hadir di acara yang menarik itu Kita dalam rangka ulang tahun Eddie the Dancer Dan juga untuk mempromosikan Indonesia ke negara luar ataupun ke seluruh dunia Khususnya Eropa Nah disini kita ada banyak Indonesian food ya Tradisional Indonesia ini namanya Nasi Rames Nah bagi kamu-kamu yang suka dengan Tengono Ada Rendangnya Sambar goreng telur Sambar goreng telur Ada paket lebaran khusus nih kunjungin toko-toko terdekat ataupun bisa datang ke sini Toko-toko terdekat dimana-mana aja tuh? Ada di Den Haag ada juga di Amsterdam ada di Barokah ya warung Barokah ada di toko Kalimantan Ada juga di mana lagi ya banyak-banyak ya Banyak-banyak ya Wah ini ya ini bahasa Belanda sudah nih tuh kan Betul 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 Halo Mbak Dewi apa kabar? Tidak Wah dari Almira ini Luar biasa Meramaikan dengan apa Mbak Dewi? Apa? Meramaikan dengan apa hari ini? Hari Balik iya woi enggak nanti nari atau apa nari gak nanti nari-nari aja nari-nari tuh nari-nari menari-menari bisnis ada lagi nih ada kita lumbia ya jadi gak usah tinggal makan nih udah mau habis tuh lari sekeras ya iya ya luar biasa iya ini habis ya terus yang jual kan cantik oh iya iya yang jual nih eh sehubungan dengan harga minyak yang naik harganya naik gak lumbianya atau dikurangin isinya enggak tetap yang dikit ya banyak teman ya tapi minyak tetap asli ya tetap asli dong minyak-minyak dan ini juga ada yang kasih ya makasih ya yuk ya ini mau cerita ibu ini ibu yang punya ya iya pak namanya siapa ibu ibu yuni apa kabar baik iya ini stand ya perhiasan ini mana queen spesial handmade jewelry ya ini semua dari produksi dari Bali Bali ya semuanya dari dari batu-batuan di Bali dengan mutiara dan membuat batu untuk kuliah semuanya ini di pekerjakannya dari orang-orang di Tampak Siring Gianyar oh Tampak Siring ya saya ingatnya kalau Tampak Siring Istana Tampak Siring ya iya iya di Gianyar ya oh coba kita bisa cerita sedikit-sedikit iya iya coba ini kita semua membawa cerita tentang Indonesia iya 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 jadinya satu-satu kami ada dari Bali iya iya dari Lampung semuanya ada cerita-ceritanya iya 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 gitu ya iya 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 kayak ini kan baju dari ini untuk perhiasan kalung ya iya kalung iya 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 kalau wanita Indonesia senang sekali iya iya untuk acara-acara tradisional tradisional ya iya iya pakai dikombinasi dengan baju-baju tradisional ya tapi kalau untuk orang-orang Belanda senangnya yang simple iya iya orang-orang Belanda begini tapi orang Indonesia senang yang begini iya 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 seru-seru seru seru iya iya ini konde ini konde sekarang sudah jarang orang pakai konde ya? tetap masih pakai kalau ini masih tetap pakai jadi kita kalau masih tetap pak ini bahannya apa? kita jaga tradisi ini bahannya tembaga kuningan? kuningan tapi juga dilapiskan dengan emas ada juga? iya Lapis luarnya? Iya, lapis luarnya. Karena kalau emas asli berhasil. Iya dong, mahal banget juga. Terus gimana minat orang Belanda, Ibu Yuni? Minat orang Belanda lumayan bagus. Tapi karena kita pandemi kemarin, jadi agak sulit. Kita sistem online. Online, ya? Itu peminatnya online ada juga? Iya, online ada. Jadi kirimkan lewat post, mereka bayar. Oke, oke, oke. Ya, untuk orang-orang yang di Bali juga yang tetap bisa bekerja. Iya, jadi tertolong mereka juga ya pendapatannya. Produk Indonesia. Saya bangga dengan orang-orang yang mempromokan produk Indonesia. Walaupun ini bukan sesuatu yang sering kita seperti jual beli kacang goreng. Iya, gampang susah. Gampang-gampang susah. Dan harus menceritakan. Iya, iya betul-betul. Orang senang. Iya, iya. Tapi Ibu Yuni sendiri memang senang melakukan ini. Iya, saya dengar senang hati. Ini karena saya juga membantu orang-orang di Indonesia. Ini bukan karena pendapatan Ibu dari sini, bukan? Tidak, pendapatan saya nggak bisa dari sini. Bukan mungkin, ya? Ya, saya kerja tapi ini hanya untuk sampingan. Membantu orang-orang di Indonesia. Oke, Ibu Yuni, terima kasih ya. Terima kasih sama Ibu Nina sama Ibu Uli. Orang Indonesia juga. Kita langsung kenalan aja. Halo, Ibu Nina. Apa kabar? Iya, iya. Ini kenapa pakai kacamata hitam? Karena kita malum ya. Iya. Baru 6 bulan nggak lihat matahari. Sekarang ketemu matahari. Iya, iya, iya. Matahari silau. Iya, iya, iya. Soalnya saya di situ, di matamu, saya melihat diriku. Ada pantulan. Keren, ya? Luar biasa. Ini Ibu Uli. Iya, pakai kacamata hitam juga. Kenapa? Benar, karena sinar matahari silau. Silau, ya? Waduh, kalian luar biasa. Tehnya cocok, pas. Ini punya temen itu. Waduh, luar biasa. Eh, mau tanya, udah berapa lama di Belanda? Saya 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Oke. Asalnya dari mana? Biasanya pertanyaan berikutnya. Saya orang tua asli, orang menadu. Tapi saya besarnya di Bali. Di Bali besar, di Bali. Jadi, ya cintanya lebih banyak ke Bali. Iya, iya, iya. Nah, saya bekerja di dunia pariwisata di Bali, di hotel. Jadi, basicnya saya itu terapis wellness. Dengan itu, saya ingin membawa ke dunia internasional, seperti sekarang ada di Belanda. Dan masih melanjutkan karir hotel dan wellness? Iya, betul. Oh, apa? Saya selama 6 tahun ini ada di Belanda. Basic treatment yang top, Balinese Massage. Kembali ke Balinese. Iya. Balinese, Balinese. Iya, iya, iya. Itu yang Massage berarti yang melakukan Massage siapa? Saya sendiri, terapi. Belajar di mana? Saya dulu belajar di Bali 25 tahun lalu. Aduh, berapa lama belajarnya? Saya belajar itu sekitar 3 bulan. Kemudian, waktu itu top-topnya spa, wellness. Kemudian, jadi banyak di Bali berkembang pesan. Karena juga wellness spa itu, toh yang jual kembali produk ke turis-turis yang datang ke Bali. Jadi kebetulan itu, kita kebanyakan menggunakan bahan-bahan produk tradisional. Seperti dari minyak jahit, minyak cengkeh. Nah, ini contohnya. Contohnya dari berapa? Indonesia, ini asal nama atau benar-benar asal dari daerahnya? Ini asal dari daerahnya. Ada Bugis, Esen, Batak, Madura. Guys, luar biasa. Aku belum pernah kalau... Jadi kita mau memperkenalkan ini dari Indonesia asli. Aroma Bugis seperti apa kipu bapanya ya? Kalau ini di dalam, boleh. Iya, coba dibuka, kan? Ini beda-beda. Oh, iya. Ini nih, wah, bu Uli nih. Wow. Itu ya, mana coba? Beda-beda. Wah, ini dipakainya harus bagaimana? Ini gini, Pak. Jadi ini masih pure essential oil. Jadi semua ini kan dari Indonesia kan kaya dengan... Rempah-rempah ya? Rempah. Kita masak dengan rempah-rempah. Dan kita juga bisa mix dengan bodi oli. Jadi ini dari luar kan, Pak. Jadi kita makan yang rempah-rempah. Dari luar juga ada. Jadi ini semua dari Bugis. Dari Batak, Madura, Bali, Tawi, Nangasa, Jawa, Banjar, Minar. Pastikan orang Indonesia kenal ya. Iya. Gak jadi karena waktunya gak bergini. Wah, ini snack ya? Super snack ya? Kacang hijau. Budur kacang hijau, budur ketan hitam. Kemudian mutiara, sum-sum, bubur sum-sum. Bacang hijau, manis. Ini perlu nanti untuk tutup ke bawah ini. Ini lempah-lebih. Iya, berbuka. Ini lempah. Ini lempah. Ini, seperti yang aku bilang, Naga Sari. Wuih. Iya, iya, iya. Ini buat sendiri atau? Buat sendiri. Ya. Masih itu otak-otak. Yang aku tutup itu Panada. Panada ya? Iya. Boleh dong, Panada dulu. Berapa hasil? Kita cari di sini ya. Satu, dua, hiru. Ini sedang mengaduk apa nih, Pak? Buat santan, Pak. Buat santan, ya. Ini sehubungan dengan inflasi di Eropa, harga minyak dan sebagainya, harga tepung. Jadi harganya dinaikin nggak? Kagak. Hasilnya lama. Iya, kenapa? Jadi untungnya berkurang dong. Karena saya melihat gini. Semua sumbernya pada naik. Ya. Semua sumbernya pada naik. Saya mencoba untuk mencarikan solusi bahwa dengan alternatif lain, kita juga bisa menyediakan makanan yang enak tanpa harus menguras kocek. Kok gitu? Iya. Harganya naikin dikit, barangnya kurangi dikit gitu ya? Iya. Kombinasinya gitu? Wah, luar biasa. Cerdas, cerdas. Jadi tidak terlalu shock lah. Iya. Kalau saya naikin 3 euro, pada pingsan semua. Iya, ini harganya bagaimana nggak tertulis ini? Semuanya 2 euro. Oh, 2 euro anja? Oh, gitu. Kecuali kacang 4 euro, terus umur. Oh, iya. Oh, siap, siap, siap. Siap. Siap, siap. Siap, 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 siap. Mooi biru, ya? So, nge-ongi, geweldig. Buiten malatid, menutigen. Under the zone. Ibu-ibu, lihat tuh. Wow. Pakaiannya met prak and prak. Wah, luar biasa tuh. Sementara di dalam, kawan. Terima kasih kawan masih tetap setia bersama channel Serba Belanda. Kalau kawan tidak ingin ketinggalan berita-berita Belanda, jangan lupa untuk me-like, mensubscribe, dan pijik tombol loncengnya. Terima kasih. Kawan, seperti yang kami sampaikan tadi, acara ini diperakarsai oleh Eddie The Dancer, yang kebetulan juga berulang tahun, tanggal 24 April itu. Eddie The Dancer adalah seorang penari yang sangat ulung, kawan. Bukan hanya terkenal di Belanda, tapi juga di seantero Eropa, karena dia juga sering mengisi acara-acara besar maupun kecil. Itu salah satunya juga adalah merupakan profesi dia, selain juga profesi yang lainnya. Terima kasih sebelumnya, nih, Bli Eddie The Dancer. Ya, sama-sama. Terima kasih mau memawancara dengan channel Serba Belanda. Wah, ini hari ini luar biasa sekali. Matahari bersinar cerah, dan Bli Eddie juga cerah sekali. Iya, seperti Indonesia. Gimana rasanya? Saya sangat senang sekali dengan acara hari ini. Ya, want to berubah di Indonesia, ya, tapi bukan hanya untuk Bali aja. Nanti juga bakalan diadakan untuk Indonesia, jadi provinsi semua Indonesia, dari Aceh, Sumatera, Jawa. Nanti tahun depan saya akan adakan lagi lebih besar. Iya, iya. Tadi saya juga, sepengerti, sepemahaman saya tadi, ini sebenarnya ditunda-ditunda sehubungan pandemi, ya? Gimana ceritanya itu? Betul, sebenarnya itu bulan Desember, tanggal 12, karena masih pandemi, jadi ya kita harus ikutin protokol dari pemerintah Belanda. Waktu itu nggak boleh, jadi ya? Waktu itu tidak boleh, jadi saya undur juga dulu bulan Februari, dan juga tidak boleh, akhirnya saya pilih tanggal bulan April aja. Kebetulan bulan April, di dunia ada bunga-bunga, tapi sekarang bunganya nggak... Kemarin? Kemarin dipotongin, betul-betul. Oh, iya, iya, iya. Ada blumen kurso. Iya, iya, iya. Terus yang datang gimana? Masih orang-orang yang itu, itu terbatas ya? Iya. Gimana itu? 100 orang katanya? Iya, kenapa tiketnya terbatas? Karena tempatnya tidak bisa melebihi dari 100 orang atau 150 orang, jadi saya agak batasin dulu, dan ini juga untuk saya pertama kali, untuk mengadakan di Nordway, untuk Bali. Emang tinggal di mana sebenarnya? Saya asli di Nordway. Nordway juga? Iya, saya tinggal di sini di Nordway, iya. Jadi, sekarang Kementerian Nordway sudah oke, dan apa namanya, semua men-support dengan keadaan hari yang ini yang saya tampilkan. Semoga katanya tahun depan menampilkan yang lebih besar lagi, jadi saya dapat tempat yang lebih besar, dan bisa untuk semua, apa namanya, pertunjukan Indonesia. Iya, iya, iya. Itu tujuannya ya, tujuannya sebenarnya apa? Dari motivasi dari Bli Edi sendiri menyelenggarakan acara seperti ini? Beneran ya, tujuannya karena dulu Bali waktu kemarin, karena pandemi Bali sangat sepi sekali. Tidak ada turis, tidak ada, apa namanya, pokoknya aktivitasnya lumpuh lah. Sekarang saya mau membangkitkan Indonesia, sama Bali juga, saya mau membangkitkan, memperkenalkan, atau menyuruh, apa namanya, menyuruh. Mempromosikan Bali atau Indonesia. Ya, mengajak orang-orang untuk datang ke ini ya. Memperkenalkan apa itu Indonesia, apa itu Bali, jadi semoga mereka datang nanti suatu saat ke Bali. Iya, iya, iya. Memperkenalkan pada orang, nanya Bali itu gimana, Indonesia itu gimana. Iya, iya. Eh, gimana menurut, minat dari orang-orang Belanda tentang kebudayaan, tarian-tarian Indonesia? Wah, di sini, kalau bagi saya, di sini, di Belanda itu, orang sangat minat, sangat entusias sekali. Melihat pertunjukan atau keadaan, apa namanya, budaya Indonesia. Budaya Indonesia, kreatifitas Indonesia, dan juga kulinernya Indonesia. Oke, butuh itu mah, kulinernya sudah pasti. Iya. Iya, terus kepada orang-orang Belanda itu gimana caranya supaya mereka bisa mau datang ke Indonesia? Caranya seperti apa, dengan keramahan tentu saja. Iya, tentu saja dengan keramahan, dengan kita membagi-bagi info itu Indonesia seperti apa. Jadi Indonesia itu banyak provinsi, bukan yang Indonesia, bukannya hanya kota saja, tapi kita punya pulau-pulau kecil yang lainnya yang harus diperkenalkan. Iya, oke. Baik, terima kasih, Bli Eddy. Sama-sama. Sukses ya. Iya, mau dipotong? Boleh, boleh, boleh. Oh, gitu. Kalau Pak Eka yang hadir, saya tahu. Oh, iya, iya, iya. Kalau saya kan di Acembang, di kebetulan kan, aku tidak bisa. Iya, iya. Tapi kan, aku menawarkan Pak Eka. Senang, senang, iya, iya. Jadi kawan, acara seni budaya ini yang dia beri judul Bali Wonderful Indonesia atau Wonderful Bali Indonesia ini, sebenarnya tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali budaya, membangkitkan kembali pariwisata Bali, karena terkena imbas COVID-19 atau pandemi itu. Sehingga pariwisata nyaris lumpuh, kawan. Saya sendiri dari serba Landa yang juga aktif di bidang tour dan travel untuk perjalanan wisata di Belanda dan Eropa merasakan betul. Dengan adanya COVID ini, tidak ada pariwisata yang hidup di Belanda. Kebanyakan tutup, kawan. Tapi sekarang ini mulai bangkit kembali. Kembali ke cerita, beli Edi tadi. Jadi dia menggagas untuk bisa menghidupkan kembali. Dan acara itu menurut dia tidak akan hanya sebatas. Kali ini saja dia akan menyelenggarakan acara-acara yang lain. Dan tahun ini juga ini bukan yang pertama kali dan bukan juga yang terakhir kali. Nanti pada bulan Juni juga akan berlangsung. Juli kalau tidak salah, pemilihan Miss Indonesia atau Mrs. Indonesia. Tentu saja ada acara budaya, seni, dan kuliner. Bulan Juni mudah-mudahan saya bisa hadir. Dan tidak perlu menahan diri karena sedang berpuasa bukan. Sangat menarik sekali kawan pemilihan lokasi di Northbike. Memang beli Edi tinggal di Northbike. Dan itu lokasinya dekat sekali dengan Lise Keukenhof. Hamparan bunga-bunga tulip yang berwarna-warni. Kawan, lengkap sudah jalan-jalan kita. Acara kita pada hari itu. Kita sudah melihat tarian, kita sudah melihat lagu-lagu, kita ikut berdansa, kita menyaksikan tulip, dan juga menyaksikan kawan-kawan yang menikmati betul hidangan makanan khas Indonesia. Jadi kawan, Indonesia di Belanda mungkin karena ikatan sejarah, jadi historis, bukan suatu hal yang aneh. Bahkan masakan Indonesia, tari Indonesia, budaya Indonesia sangat dihargai. Seperti kita bisa lihat, para pengunjung juga separohnya adalah orang Belanda. Dan kawan yang bikin saya merinding pada hari itu, pada menyaksikan hari itu adalah raut muka para penari, penyanyi begitu ceria mungkin setelah mereka kita dibelenggu selama hampir dua tahun atau dua tahun sudah. Karena pandemi, akhirnya kita bisa mengekspresikan hobi kesenangan kita menyanyi dan menari. Mereka, saya sih nggak bisa nari. Jadi itu juga tampak pada raut muka mereka. Eddie the dancer dengan pakaiannya luar biasa, kemudian penari-penari, penyanyi yang lainnya, mereka nari pojo-pojo. Dan saya juga satu hal yang membuat saya merinding, saya sampai sekarang masih merinding kawan. Mereka itu mengenakan busana Indonesia dengan bangganya. Mereka banggakan budaya Indonesia di luar negeri, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya budaya, bukan hanya kaya sumber alam. Dan untuk menggarisbawahi rasa cinta kawan-kawan pada hari itu, Para musisi, penari, penyanyi, dan lain sebagainya. Ini buktinya lagu kebangsaan. Indonesia, tanah airku, tanah kumpah daramku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia terbangsaanku, bangsa yang tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Harianya, bangsa yang tanah airku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangsa ku, rakyatu, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk kemanesya raya. Indonesia raya, merdeka-merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka-merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka-merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka-merdeka Hiduplah Indonesia raya